Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, kali ini saya akan mereaksi video percakapan Gus Arya dengan seseorang yang diduga orang tersebut adalah Habib Taufik Asagaf guys. Jadi di dalam percakapannya ini guys, rupanya orang yang diduga sebagai Habib Taufik Asagaf ini tidak terima dan bahkan dia mengatakan bahwa dia sakit hati kepada Gus Arya karena dianggap telah menyerang nama baik para habaib guys. Oke, sebelum saya lanjut memberikan komentar, yuk simak dulu videonya berikut ini guys. Halo, 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 walaikum, dari mana? Iya, kamu dari mana? Itunya, live-nya itu dimatiin biar gak delay. Live-nya kamu fokus sama telepon saya aja ya. Iya, kalau kamu nungguin jawaban disitu, mantul disini. Kamu volumenya yang di live, kamu pelanin dulu. Iya, gak pelan kan? Nah gitu, setelah manutu aku penak-penak. Enggak, gak penak omonganmu. Yang mana yang gak penak, coba. Kamu ini pakai otak gak mikir? Coba, seperti apa? Kamu katanya pakai logika. Sekarang saya tanya, imat itu ahli nasab apa bukan? Ahli nasab? Apa bukan? Ahli nasab? Sebutkan ulama ahli nasab yang mengakui kalau imat ahli nasab. Sekarang begini. Gak usah, sebutkan dulu. Kamu ahli nasab, itu bukan bidang saya. Kenapa kamu tanya ke saya? Sebutkan dulu. Loh, kok disebutkan? Saya bukan pemerhati. Saya bukan pemerhati soal itu yang jadi masalah. Tapi kamu keluar-keluar mulutnya kamu. Loh, iya jelas kalau kamu seandainya tidak sepakat dengan kajian imat. Ini membuat perpecahan. Perpecahan yang mana? Kamu jangan macem-macem. Ini kok suaranya kayak... Kamu ini sudah mengadu domba gus. Abaib. Oh, ini Habib Tofik ini. Ada Habib Tofik? Kamu ini. Gak ada, bukan Habib Tofik. Habib Tofik dari mana? Bukan, Bib. Begini, Bib. Bukan Habib Tofik sama kamu. Bib, ini harusnya dibantah. Public ini kan sudah ramai. Sudah dibantah. Bukan cuma Abaib yang membantah. Begini, Bib. Saya mencintai Antum dan menghormati Antum. Harusnya dibantah. Sudah dibantah. Jangan bahas masalah ini lagi. Antitesis dong, Bib. Sudah dibantah. Kapan bantahnya? Dimana? Di channel Youtube. Di semua channel semua. Di suara nabawi. Di suara nabawi. Tidak maksudnya, publik itu ingin melihat. Sudah membantah semua. Bib, saya ngomongkan sekali lagi. Kalau imat memang ilmiah, punya nasab, datang ke Robito terbuka. Itu kan sudah ada siaran undangan sih, Bib. Robito terbuka. Datang ke Robito. Lu bisa keluar-keluar di media sosial. Iya, artinya itu kan bisa dibantah, langsung ketemu, ngobrol, langsung bikin penelitian bareng-bareng, ditabayunkan, diisilakan, selesai, Bib. Gak ada penelitian. Penelitian untuk apa? Ya, imat. Apanya yang mau penelitian? Ada penelitian yang dibantah. Pak, publik itu mengharapkan itu. Sudah, saya tanya. Kamu ini? Kamu ini Sunni apa sih, A? Loh. Sunni dan Si A? Enggak pentingnya, Habib. Habib tanya saya, Sunni dan Si A. Ini pentingnya apa, Bib? Sunni, masalah akidah ini. Enggak, iya masalah, masalah akidah. Akidah saya bukan urusan Habib. Gimana sih, Habib ini? Akidah saya ini bukan urusan Habib. Kitab urugkannya imat, kitab perujukan saya. Enggak, enggak, sebentar, Habib. Mohon maaf, Habib. Soal akidah saya bukan urusan Habib. Sunni apa Si A? Enggak, apa urusannya? Saya Sunni atau Si A? Dengan Habib ini. Kita perujukannya imat, Sunni apa Si A? Loh, itu bukan bidang saya untuk menjawab. Makanya tolong dibantah. Pak, publik itu membutuhkan suatu, Bib. Kamu ini Sunni apa Si A atau bukan. Itu bukan urusan Habib. Jangan mengaku-ngaku NU. Loh. Jangan mengaku-ngaku NU. Loh, saya tidak pernah mengaku struktural NU, Bib. Habib, tolong jangan bicara kayak begitu. Saya tidak pernah mengaku struktural NU. Tetapi keluarga saya, kakek moyang saya, nenek saya. Dari Futuhiyah, produk pesan dan Futuhiyah juga dari keluarga saya. Semuanya NU. Saya cucunya Bajai Bu Zakir, Bib. Kalau saya dipertanyakan NU atau bukan. Loh, makanya urusan NU. Masalah-masalah Si A, masalah. Itu bukan urusan Habib. Masalah akidah saya ini bukan urusan Habib. Ulamain, oh sudah tahu. Sudah memahami. Kita perujukannya imat ini si A. Makanya Habib. Habib, 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 yang saya cintai. Maaf, Habib. Public ini. Cintamu itu palsu, busuk. Loh. Habib, saya cintai kok gak mau mencintai Ana? Enggak, enggak, enggak. Enggak betul, saya. Habib, enggak boleh kayak begitu, Bib. Kami cuma menyampaikan, Habib, public ini. Saya sakit hati, bukan karena kamu mengingkari nasabnya, Habib. Bukan. Habib, selama ini kita edukasi, loh. Banyak pembenturan tentang Habib, tetapi jangan personal, loh. Kamu ini sudah membuat umat yang tidak paham dan mengerti. Loh, kita kasih paham, Bib. Ketika masalah ini. Jangan serang, Habib. Kalau mau bahas masalah Mbak Alawi, ini adat antitesisnya, yaitu perujukannya kepada iya imat. Kasian. Kasian umat yang tidak mengerti. Kasian umat yang tidak mengerti. Pakai. Naluri hati itu pakai. Pikiran dipakai. Habib, kira-kira kapan bisa dipertemukan dengan iya imat kira-kira kapan, Habib? Ada agenda yang bisa membantah siapa? Public soalnya pengen tahu. Kita akan edukasikan ke public. Sudah dibantah. Dia ngelawannya di media sosial, kita sudah bantah di media sosial. Oh, gitu. Sudah? Jelas? Jelas, Bib. Jelas. Oh, gitu ya. Sudah ya? Jadi kira-kira, kira-kira saatnya... Saya ini nasih hati, saya nasih hati, saya ini apa ya? Kamu itu tidak kasihan ke masyarakat yang dibawa? Habib, mohon maaf, Habib ya. Saya tanya, kamu cinta tidak sama masyarakat yang dibawa ini? Habib, seandainya ada kita siapkan tempat, waktu kita undang kira-kira dari Habib dengan kiai imat, kira-kira bagaimana, Habib? Pertanyaan saya ini. Dateng. Bukan urusan saya. Oke, kita bisa atur, Habib. Kita bisa atur, Habib. Dateng ke Robito. Enggak, jangan netral, Habib. Jangan di Robito lah. Di luar, kita kondisi lokasi yang netral. Nanti kita undang. Kamu siapa? Nyuruh siapa? Minta ke Robito sana. Minta hubungi. Kita bisa sambungkan, Habib. Kita bisa sambungkan. Kita bisa bantu fasilitasi, Habib. Enggak perlu, enggak perlu, sudah. Enggak perlu. Jangan diteruskan hal ini. Oke, oke, Habib. Saya mau tanya sama Habib, kalau gitu, udah itu udah klir, Habib, ya. Habib, soal bahar yang selalu meng... Ya? Saya tidak membela bahar, tidak membela Habib Rizik, tidak. Saya tidak membela. Lalu tidak, tidak ada yang beranikah, Habib, menasehati bahar untuk minta maaf. Tidak punya rasa dengki. Kalau ada orang satu yang salah, Ya, orang satu itu sudah. Habib. Lalu bawa semuanya. Habib, harusnya itu bisa merangkul kami, ngasih pemahaman, bukan malah kami dibenci sama Habib. Oh, kamu itu keluar-keluar dulu di Maxos. Bukan keluar-keluar, kami mendukung pendidikannya yang imat, kok. Yang jadi masalah seolah-olah, seolah-olah ini tidak ada yang berani narik, bahar untuk menasehati, dan dia untuk minta maaf aja. Tidak ada sampai detik ini, Habib. Kamu itu orang-orang alim, ulama-ulama yang alim, dihina-hina seenak-enaknya. Siapa yang menghina, Habib? Tujukan satu bukti. Kami pernah hina ulama yang alim siapa? Kelompok yang kamu dukung itu. Kelompokmu, teman-temanmu. Loh, berarti Habib ini sedang tidak bicara substansi, ini politik ini berarti. Mana ada, jangan bicara substansi. Iya, sekarang saya tanya substansi. Saya hina ulama alim siapa? Habib, tolong jawab, Habib. Sebutkan. Sebutkan. Habib Taufik Assegaf yang saya cintai, tolong jelaskan saya benci ulama siapa yang alim. Habib, jangan fitnah saya. Apa? Habib, jangan fitnah saya dong. Saya kapan pernah hina itu ulama-ulama alim siapa? Eh, di media semua, di medsos, di medsos, semua channel pendukung-pendukungnya kamu itu ya, itu tentang kontennya kamu dan suara kamu. Habib Rizik, mohon maaf, ketika Habib Rizik di podium mendukung untuk ISIS. Apakah kita harus masyarakat tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat? Kalau iya, suruh mendukung. Jadi teroris semua. Hei, mulut fitnah. Hei, mulut fitnah. Kapan Habib Rizik ngomong? Ada di podium kita, kanter narasi itu kok. Kapan? Ada. Tunjukkan videonya. Apa perlu Habib? Habib saya kasih videonya ketika Habib Rizik mendukung ISIS? Tunjukkan buktinya kalau ada. Cari videonya sebentar. Sebentar Habib ya, tunggu ya. Ini ada dukungan Habib Rizik mendukung ISIS. Kok Habib begini? Habib, aduh ya Allah Habib. Iya, tunjukkan. Sebentar ya. Tunjukkan sekarang videonya. Iya, sebentar Habib. Habib sebentar ya, tahan dulu, sabar. Tunjukkan videonya. Jangan cuma fitnah. Tunjukkan. Iya Habib sebentar itu. Habib jangan marah-marah dong. Ah Habib, saya sangat hormat beli. Saya mencintai antum, malam itu nggak begitu. Tuh, mendukung ISIS tidak. Betul. Ini videonya ada, Habib. Iya. Ini di Kompas TV ya, Habib. Sebenarnya, kalau kamu itu betul sesuai dengan apa videonya kamu, kamu upload video itu. Ini Kompas TV loh, Habib. Kamu upload video itu. Oke, Habib. Iya, saya kasih. Ini Kompas TV ya, Habib. Habib, ini. Kamu upload sekarang. Ya, kamu upload video itu. Nggak bisa upload, Habib. Ini kan lagi live kita, Habib. Jangan ngomong nggak bisa. Tampun, terserah kamu. Habib, itu Kompas TV. Saya tunggu uploadan kamu. Saya nggak macam. Habib macam saya ini. Kamu. Kamu yang macam-macam. Saya nggak macam-macam, Habib. Saya edukasi ketika narasi netizen membenci semua. Habib, kami, kami, kami edukasi loh. Jangan pukul rata. Jangan digebiak uya. Kok malah saya malah ditulis. Habib gimana ini? Kalau edukasi itu ngomong. Jujur, Habib Rizik keras sama pemerintah. Iya. Iya. Itu edukasi. Oke. Jangan ngomong yang keras-keras. Ada cara lebih baik. Itu edukasi. Habib Taufik, dulu saya pernah bela Habib Rizik tuh ketika sepandunya di ini. Youtube-nya juga ada tuh. Tanya kamu bela dan Habib Rizik. Habib Rizik nggak butuh belaan kamu. Hinaannya nggak butuh. Oh gitu. Iya, 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 iya. Jadi nggak butuh lah ya Habib Rizik ya. Habib Taufik juga nggak butuh saya. Nggak butuh. Nggak butuh sama kamu. Nggak butuh. Sama kamu. Habib Taufik nggak butuh umat nih. Butuh umat. Kalau kamu nggak. Kamu ini ibaratnya orang tertidur. Habib Taufik. Kenapa kami mencintai Antum? Antum nggak mau mencintai kami. Apa itu makna Habib? Tapi kamu ini bukan orang yang tidur. Orang yang pura-pura tidur. Ngerti nggak? Habib kenapa kayak begitu ngomongnya? Sakit saya jadinya. Kamu ini orang-orang yang pura tidur. Yang pura-pura tidur. Bukan orang yang tidur. Kok pura-pura tidur? Nggak mungkin bisa dibanguni. Ya sudah lah Habib. Kalau nggak mau mencintai saya. Ya sudah saya nggak mau panggil Habib kalau begitu. Habib kan yang mencintai soalnya. Terserah kamu. Saya nggak butuh panggilan Habib. Terserah kamu. Saya nggak butuh panggilan Habib. Saya nggak butuh. Nggak butuh pengakuannya kamu. Saya jadi ini jadi ini itu semua ketentuannya Allah. Bukan kamu yang nentukan. Nggak saya juga nggak pernah menentukan. Cuman kan sayang gitu. Sakit aja gitu loh. Saya menghormati Antum. Keturunan siapa Allah yang menentukan. Bukan kamu dan golongannya kamu. Iya. Cuman kita sakit Beb. Kita menghormati Antum. Mencintai Antum. Antum ngomongnya kayak begitu. Kalau kamu mau membenci Habib silahkan. Nggak apa-apa. Ini fitnah lagi ya. Stigmanya kepada orang-orang ya. Soalnya ini membenci Habib. Ini salah lagi Habib. Fitnah ini namanya. Cukup Pak Habib. Cukup Pak Habib yang nggak menghina. Nggak apa-apa. Terserah kamu. Kami nggak pernah. Kami nggak pernah itu. Tolong dong bedakan Habib. Kalau ada Oknum Habib nggak usah bela dong. Saya nggak bela. Bela siapa? Nah iyalah saya. Terus saya menghina Habib siapa? Apakah saya pernah menghina? Saya menghina Habib Lutfi. Saya menghina Habib siapapun. Habib Busan. Kamu mendukung orang yang salah. Sudah. Mendukung penelitian. Bukan berarti saya membenci Habib. Buduh kamu itu. Sudah kelihatan dari kamu. Allahu Akbar. Masya Allah. Habib. Astagfirullah. Saya cuma ingatkan nama kamu. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Amin. Kita semua. Bukan cuma kamu. Saya juga dapat hidayah. Amin. Doakan ya Habib. Kasian umat ini. Iya Habib. Jangan terus-terus. Kamu sekarang ini sudah berlebihan. Sampai bawa-bawa kus ini, kus itu. Jangan sudah. Oh nggak. Cukup sudah. Eh bawa-bawa siapa lagi? Seandainya. Bahar. Yang kamu katakan cukup mencaci. Menghina. Mengelekan orang. Apa kamu mau seperti orang yang kamu katakan? Ya kenapa Habib nggak nasihati Bahar? Di mana kamu tahu? Ya kenapa ada yang mampu untuk menasih Bahar untuk minta maaf, untuk klarifikasi? Habib. Padahal kalau minta maaf dari awal juga sudah kelir kok. Selesai itu. Sudah deh. Sudah. Habib nggak bisa jawab pasti soal itu. Apanya? Soal apa lagi? Saya sungkem sama Habib. Insya Allah saya datang nanti ke tempat Habib. Nggak. Nggak patut. Kamu mau datang, mau sungkem, mau perang, mau apa. Terserah kamu. Nggak kalau Habib sakit hati dengan saya. Saya datang nanti mau salim sama Habib. Saya mau minta maaf. Kalau saya orang yang jujur, sakit hati dengan perkataannya kamu. Karena ketidaktahuannya kamu. Tapi kamu sok tahu. Iya yang mana? Bahar ini Oknum. Saya cuma sampaikan. Saya nggak pernah yang lain-lain Bahar kok. Nggak mau Oknum kamu. Loh? Lah Oknum kok memang? Emang gina. Menggina surat wali songo Habib. Sudahlah. Sudah cukup. Saya sudah. Sudah nggak mau gini-gini. Habib nggak bisa jawab selalu seperti itu. Sudah. Yang penting saya cuma mengingatkan kamu. Dan saya tetap berharap sama Allah. Orang-orang yang seperti saya, kamu, atau lainnya. Itu kita semua mendapatkan daya dari Allah. Amin. Ya kalau doa baik saya aminkan Habib. Sudah. 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 Waalaikumsalam. Ya itulah guys. Video percakapan antara Gus Arya dengan orang yang diduga sebagai Habib Taufik Asgaf. Dan sekarang bagaimana guys pendapat kalian setelah mendengarkan percakapan tersebut. Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jujur, kalau benar bahwa orang tersebut adalah Habib Taufik Asgaf, Maka hal itu menurut saya semakin membenarkan apa yang ada di benak masyarakat selama ini. Bahwa oknum-oknum Habib ini sangat anti kritik, keras kepala, dan selalu menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Sehingga mereka tidak lagi peduli dengan nasihat dan masukan dari orang lain. Sementara yang saya tahu guys, apa yang dilakukan oleh Gus Arya selama ini, hanyalah bentuk respon dan bentuk kritik terhadap oknum-oknum Habib yang sikap, kemudian perilaku dan omongannya sering menuai kontroversi dan sering membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekali lagi guys, yang saya amat sangat sayangkan, kritikan-kritikan yang ada bukannya dijadikan bahan untuk intropeksi diri oleh oknum-oknum Habib tersebut, tapi sebaliknya mereka malah tidak terima dan seolah menganggap musuh orang-orang yang melakukan kritik terhadap oknum Habib tersebut. Aneh tapi itulah faktanya guys, seakan-akan siapapun dilarang melakukan kritik terhadap para Habib hanya dengan dalih bahwa mereka adalah anak cucu Nabi. Tapi giliran mereka seolah bebas melakukan dan berbuat apa saja di negeri ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini dan terima kasih.